Kabar terbaru, setelah banyak fakta yang mengungkapkan kebenaran dibalik toasnya Brigadir J, kini muncul kembali fakta-fakta yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Diketahui, toasnya Brigadir J diduga karena melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun setelah beberapa bulan berlalu akhirnya ada temuan baru dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Brigadir J diduga dijebak oleh Putri Chandrawati untuk melakukan pelecehan kepadanya. Putri bahkan sering memegang dan meraba punya Brigadir J, agar ia mau melecehkan Putri Chandrawati. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso sampai kaget saat Barada E mengungkap bahwa barang berharga Brigadir J sering dipegang oleh Putri Chandrawati. Baru-baru ini, terungkap HP milik Putri Chandrawati yang sering dipegang Yosua ini dibeberkan Barada Eliezer saat dirinya memberi kesaksian untuk terdakwa kuat Maruf dan Ricky Rizal di PN Jaxel, Rabu, 30.11. Hal tersebut bermula saat Hakim menanyakan berapa handphone yang dimiliki Yosua kepada Eliezer. Berapa HP yang dipegang Yosua? Tanya Hakim Ketua, Rabu, 30.11. Setahu saya dua, dua HP pribadinya almarhum, satu HPnya Ibu Putri kalau tidak salah, kata Eliezer yang bersaksi untuk kuat Maruf dan Ricky Rizal di PN Jaxel. Bagaimana? Tanya Hakim memastikan. Ada dua HP pribadinya almarhum, sama yang satu HPnya Ibu Putri Chandrawati, jawab Eliezer. Berarti tiga, tanya Hakim. Tiga, kalau untuk HPnya pribadi dua, jawab Eliezer. Hakim pun mendalami soal HP putri mengapa bisa dipegang oleh Brigadir Yosua. Yang satu dikasih Putri Chandrawati, tanya Hakim. Saya tidak tahu juga kenapa, tapi itu HPnya Ibu Putri Chandrawati, cuma diberikan untuk almarhum, kata Eliezer. Tahu dari mana? Timpal Hakim. Bang Yos, Brigadir Yosua, yang bilang, ujar Eliezer. Saat di Magelang, ketiganya dibawa, tanya Hakim. Kalau di Magelang saya cuma lihat biasanya dua yang dipegang itu. Yang satu terakhir HP Ibu Putri Chandrawati itu dipakai putar lagu waktu dari Magelang sampai di Jakarta, kata Eliezer. HP Putri Chandrawati kan dipegang Yosua, ini sudah dipegang Putri Chandrawati lagi, tanya Hakim menegaskan. Iya waktu di Magelang saya lihat HP itu dipakai untuk putar lagu, jawab Eliezer. Dipegang Putri Chandrawati, tanya Hakim. Ibu Putri Chandrawati, jawab Eliezer. Hakim pun merasa heran, mengapa Yosua Huta Barat yang ajudan ini bisa memegang HP Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo saat itu. Antara Yosua dan Putri Chandrawati bisa bertukar HP gitu, tanya Hakim. Saya tidak tahu, jawab Eliezer. Tukar nomor sudah biasa, ini bertukar HP, lebih sering dibawa Putri Chandrawati apa Yosua, tanya Hakim. Setahu saya Yosua, jawab Eliezer. Momen kagetnya Hakim ini terjadi saat Hakim bertanya kepada Barada Eliezer soal handphone yang dipegang Yosua, dari Magelang hingga ke rumah Verdi Sambo di Duren 3 dan Saguling. Terima kasih telah menonton!